Pendaftar tahun ini, itu semangat ya. Semoga lolos. Dan untuk informasi teman-teman, terakhir itu pendaftarannya pada tanggal 19 Februari 2021. Jadi bagi kalian yang tertarik ikut Chinese Government Scholarship, buruan sebelum tanggal 19 Februari 2021 ya. Oke, sebelumnya untuk meremaikan suasana nih, aku mau share jalkan-nya Inspiring Talk teman-teman. Jadi kalau Amel bilang Inspiring Talk, kalian bilangnya Inspiration for All. Oke, kita coba satu-satu ya. Open mic ya semuanya. Jadi Inspiring Talk. Inspiration for All. Ya, kurang semangat nih. Ulang lagi deh. Inspiring Talk. Inspiration for All. Ya, semangat teman-teman. Gitu dong. Jadi, dan sesi pertanyaan webinar ini itu akan berlangsung setelah semua Inspirer menyampaikan pembahasannya mereka ya. Jadi sesi pertanyaannya akan digabung teman-teman. Oke, kita langsung aja bersama. Kita udah hadir tiga Inspirer KCO di CGS nih. Yang masing-masing saat ini sedang menempuh jinjang penyidikan mereka. Inspirer kita akan berbagi kisah dan pengalaman mereka. Seputar mendapatkan CGS. Penasaran kan? Jadi, selamat malam. Kak Fajrin, Kak Evita, dan Kak Ilmi. Nice to meet you all. Selamat malam. Selamat malam, Amel. Iya, Kak. Terima kasih sudah mau berbagi malam hari ini. Apa kabar, Kakak-kakak semua? Buat kabar, Kakak. Baik. Baik, oke. Jadi, teman-teman, Amel perkenalkan ya satu-satu. Kak Fajrin ini adalah ORD CGS yang sedang menempuh kuliah S1 jurusan Metallurgical Engineering di Central South University, Changsha, China. Nah, kedua, Kak Evita adalah ORD CGS yang sedang menempuh kuliah S2 jurusan Education Management di Central South University, Changsha, China. Dan yang terakhir, Mbak Ilmi, ORD CGS yang sedang menempuh kuliah S3 jurusan Public Health di juga Central South University, Changsha, China. Oke. Jadi, udah pada kenalan ya. Langsung aja kita akan dengerin pembahasan yang dari pertama itu, Kak Fajrin nih. Halo, Kak Fajrin. Di Kak Fajrin bakal membahas tentang informasi lengkap tentang CGS itu apa, pengenalan jalur CGS, dan juga persiapan umum S1 secara spesifik, dan pengalaman-pengalaman saat apply CGS. Jadi, langsung aja, Kak Fajrin, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih, Amel. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Fajrin Dermawan. Saya mahasiswa-biasiswa CGS di Central South University. Jurusan yang saya ambil, Metalurgi. Dan saya menggunakan bahasa Cina saat perkuliahan berlangsung. Pertama, ini PPT-nya jadi ada nggak? Ya. Next. Ya, pertama saya akan mengenalkan apa itu CGS, atau China Government Scholarship. Mungkin teman-teman udah banyak yang tahu ya CGS itu apa, atau mungkin ada yang masih belum tahu juga. Nah, sini saya akan menjelaskannya dengan singkat. CGS merupakan beasiswa yang diberikan oleh pemerintah Tiongkok kepada para pelajar internasional, yang bukan warga Tiongkoa, untuk menempuh studi S1, S2, S3, atau yang ingin melakukan penelitian di sana. Nah, dalam skema CGS ini, atau CSI biasa kami menyebutnya, terdapat berbagai macam beasiswa yang disediakan, baik yang sifatnya full beasiswa maupun yang parsial. Nah, tergantung nih bagaimana cara teman-teman mendaftar. Jika, tapi ini ada persyaratan, bukan persyaratan khusus sih, tapi ada informasilah yang saya dapatkan. Jika melalui kedua beasiswa Tiongkok di Jakarta, maka akan terdapat beasiswa full maupun parsial. Sorry, full maupun parsial, tapi jika mendaftar secara langsung di universitas tujuan, maka jenis beasiswanya cuma ada satu, yaitu full scholarship. Yang ketiga, durasi beasiswa CGS-nya ini berbeda-beda. Untuk S1 itu 4-5 tahun, untuk master 2-3 tahun, untuk dokter 3-4 tahun. Nah, pada beberapa unif menyediakan program master dan dokturnya dalam pengantar bahasa Inggris. Beberapa unif juga menyediakan untuk program yang sarjananya, S1-nya juga ada yang berbahasa Inggris. Tapi itu tidak semua, cuma ada beberapa. Nah, tapi jika kita mendaftar dengan program bahasa Mandarin, kalau misalnya kita masih belum mempunyai nilai HSK, atau itu Chinese Proficiency Test, nah kita itu akan diberikan kelas Mandarin gratis 1 tahun sebelum masa perkuliahan. Nah, di sini juga ada, berarti ini kursus bahasa Mandarin-nya bayar? Enggak, gratis semuanya. Dan ada kategori A, B, dan C untuk kategori Chinese Government Scholarship ini sendiri. Kategori A, apply melalui Ambasi Tiongkok yang ada di Jakarta. Bisa apply, untuk ini bisa apply dua universitas. Kategori B, bisa melalui via universitinya langsung. Ini bisa apply tiga universitas langsung. Dan untuk kategori C, ini melalui bidang lain. Misalnya organisasi perusahaan dan lain-lain. Next. Nah, jenis-jenis CGS ini ada lima. Ada bilateral program. Apa itu bilateral program? Maksudnya adalah program kerjasama antar negara, antar dua negara, yaitu Cina dengan negara yang bersangkutan. Mungkin sekarang seperti Indonesia dan Cina. Terus juga Cina dan negara-negara ASEAN lainnya. Beasiswa yang ditawarkan ini bersifat penuh dan parsial. Jadi kita mendapatkan dua beasiswa nih teman-teman, kalau mau mendaftar. Di sini juga tersedia beasiswa S1, S2, dan S3. Nah, ada grid wall program. Grid wall program ini merupakan beasiswa penuh dari UNESCO untuk mensponsori para peneliti yang ingin melanjutkan kuliah di Cina. Pelamar program ini dapat langsung mengajukan berkas keperwakilan UNESCO di negaranya. Yang ketiga ada Chinese University Program. Program ini ditujukan hanya khusus untuk program pasca sarjana dan dokter saja. Pelamar dapat mengirimkan berkas aplikasi beasiswa langsung pada universitas yang dituju. AUN program ini beasiswa penuh yang didanai oleh AUN, ASEAN University Network. Ditujukan bagi pelamar S2 dan S3. Tujuan beasiswa ini bertujuan untuk mempererat hubungan kerjasama antara Cina dengan negara ASEAN lainnya. Nah, untuk mendapatkan beasiswa ini, pelamar juga dapat menghubungi kantor sekretariat AUN yang berada di negara mereka. Ada juga WMO Program, WMO Program, World Meteorological Organization. Merupakan beasiswa parsial yang diberikan kepada pelamar studi sarjana maupun pasca sarjana. Jadi ini S1 dan S2 ya. Beasiswa ini dipatasi untuk bidang bagian hidrologi, meteorologi, serta perawatan dan manajemen sumber daya air di Cina. Nah, beasiswanya meliputi biaya kuliah, asuransi, kesehatan, akomodasi, dan lainnya. Pelamar dapat menghubungi kantor sekretariat WMO yang berada di negaranya juga. Nah, persiapan berkas. Teman-teman ini mungkin banyak yang masih bingung ya. Apa aja sih berkas yang harus dipersiapkan sebelum kita apply untuk beasiswa se-JS ini. Untuk S1 persyaratannya itu ada form aplikasi. Form aplikasi ini kita bisa dapatkan di web CSE-nya langsung atau web CJS-nya langsung. Lalu nanti kita bisa mengisi. Pertama tuh bikin account dulu di sana. Habis itu login, lalu kita bisa mengisi formnya tersebut. Lalu kita juga harus mempersiapkan fotocopy paspor. Atau mungkin sekarang itu kita bisa diiniin aja deh, di-scan. Nah, nanti itu kita bisa kirim email juga ke sana. Yang ketiga itu ada ijazah, salinan ijazah terakhir. SMA atau S1 atau S2, terserah. Terus transkrip nilai yang terakhir juga. Sama study plan atau proposal reset. Nah, study plan atau proposal reset ini untuk yang anak S1 biasanya yang dibutuhkan itu study plan. Biasanya. Karena saya dulu saat apply, saya juga menggunakan study plan. Tapi kalau proposal reset itu biasanya digunakan untuk anak-anak S2 dan S3. Next. Tambahan ya, untuk yang study plan sama proposal reset tadi, itu ada minimalnya kalau nggak salah. 200 kata untuk yang S1. Nah, 500 kata untuk yang S2. Dan 800 kata untuk yang S3-nya. Yang selanjutnya adalah surat rekomendasi. Nah, sebenarnya ini dua surat rekomendasi. Dua surat rekomendasi ini diharuskan sih menurut saya. Diharuskan teman-teman mendapatkannya itu dari profesor atau dosen yang teman-teman kenal di kampus teman-teman sebelumnya. Atau dari guru teman-teman sebelumnya. Atau mungkin teman-teman punya kenalan atau mungkin seseorang yang memang bisa memberikan teman-teman itu surat rekomendasi itu juga bisa. Nah, itu berlaku untuk semuanya. S1, S2, maupun S3. Nah, karya pribadi ini untuk pelamar di bidang musik atau seni rupa harus mengerimkan dua hasil karyanya dalam bentuk sidi, dalam bentuk sketsa, lukisan, dan lainnya. Valid dokumen ini jika pelamar atau teman-teman berada di bawah 18 tahun nih tapi udah bisa kuliah dan bisa mendapatkan beasiswa di Cina. Nah, teman-teman harus memiliki valid dokumen dari wali hukumnya yang berada di Tiongkok. Jadi teman-teman masih bisa kuliah walaupun under 18 ya. Tapi mempunyai wali hukum yang ada di Tiongkok. Nah, yang kesembilan ini ada physical examination. Physical examination ini teman-teman itu sebelum berangkat ke Cina, teman-teman harus melakukan physical examination. Ini sudah satu syaratnya itu memang nanti sama JW dan lainnya itu sudah harus. Karena nanti kalau misalnya teman-teman sudah sampai di Cina, kalau misalnya physical examination teman-teman masih berlaku, kan berlakunya ada yang 6 bulan ya. Nah, kalau masih berlaku selama 6 bulan itu, teman-teman itu bisa untuk menggunakan physical examination teman-teman itu supaya mengurangi biaya nantinya yang akan kita lakukan di Cina. Nah, karena nanti di Cina kita juga akan melakukan physical examination ulang lagi dan itu biaya sendiri. Yang terakhir itu ada sertifikat bahasa ini sebenarnya enggak wajib, IELTS atau TUFEL. Tapi untuk saya waktu itu pengalaman, waktu saya mempunyai kelas bahasa Inggris, saya di universitas saya, saya menunjukkan nilai TUFEL saya dan kata mereka saya sudah tidak perlu untuk mengikuti kelas bahasa Inggris tersebut. Oke, next. Perbedaan apply S1 dan S2. Nah, perbedaan apply S1 dan S2 ini sebenarnya itu bedanya itu cuma di ini ya, di apa namanya, kalau S1 itu harus surat rekomendasinya itu kan dari profesor atau gimana dan lainnya. Nah, tapi kalau S2 ini kan itu harus ada di beberapa universitas itu mereka harus mempunyai atau harus mendapatkan profesor yang di sana gitu, yang di universitas Cina-nya. Nah, di situ tuh mereka dibutuhkan itu surat persetujuan dari profesor tersebut untuk lebih melancarkan sih kayaknya ya, atau lebih bisa dinyatakan lulus dalam memang apply S2 tersebut. Oke, next. Nah, apa sih yang kita dapat dari biaya siswa ini? Untuk saya S1, saya mendapatkan biaya semester itu full, gratis semuanya. Lalu biaya buku, biaya buku ini kalau ini tuh sih masing-masing kampus itu berbeda. Kadang ada yang biaya bukunya memang gratis, tapi ada juga biaya bukunya yang bayar sendiri. Kalau untuk saya termasuk saya bayar sendiri waktu itu. Uang saku kita mendapatkan yang untuk anak S1 itu 2.500 yuan atau 2.500 RMB untuk satu bulan. Yang untuk S2 itu mendapatkan 3.000 RMB. Dan yang untuk S3 mendapatkan 3.000 RMB. Untuk dormitori, untuk yang full scholarship, kita mendapatkan free dormitori selama kita berkuliah di sana. Nah, tetapi jika kita keluar dari dormitorinya kampus, kita akan mendapatkan biaya setiap bulannya tambahan 700 yuan atau 700 RMB untuk biaya kosan kita di luar dari dormitori. Jadi kita udah gak di dormitori lagi nih ya. Nah, kita bakal diberi lagi tambahan 700 yuan untuk membayar biaya kosan yang di luar. Nah, ini ada pertanyaan. Sekamar berapa orang? Sekamar itu sekarang kalau di kampus saya 2 orang. Jadi anak S1 maupun S2 itu 2 orang. Tapi kalau anak S3 sekarang memang masih 1 orang. Terus asuransi kesehatan juga free ya. Tapi kalau asuransi kesehatan itu pertama misalnya kita mendapatkan, ya amit-amit kita mendapatkan kecelakaan misalnya. Lalu kita menuju ke rumah sakit. Di rumah sakit itu kita menunjukkan asuransi kesehatan kita, tetap kita akan bayar dulu dengan duit kita sendiri. Tapi nanti kita akan mengajukan asuransi kesehatan itu ke kantor ofis, ofisnya yang ada di kampus masing-masing. Nah, ini yang menarik nih yang terakhir ada biaya perjalanan. Baya perjalanan ini teman-teman itu saat nanti sampai di Cina setelah memulai mungkin selama 1-2 bulan, teman-teman akan mendapatkan free jalan-jalan bersama kampus. Itu semua mahasiswa penerimasi SC atau penerimasi GS akan mendapatkan itu. Nah, saya kebetulan pertama kali saya sampai di Cina itu di Tianjin. Di Tianjin sendiri saya kan bahasa satu tahun. Nah, bahasa itu saya masih mendapatkan free liburan satu kali trip ke tembok besar Cina di Beijing. Kebetulan Tianjin memang dekat dengan Beijing. Nah, setelah itu tahun berikutnya tahun 2018 saya lanjutnya ke Changsah, Central South University sekarang. Nah, di situ di awal semester, di awal semester satu saya mendapatkan free gratis itu liburannya ke museum. Museum yang ada di Hunan. Beberapa museum yang ada di Hunan kita kelilingi. Lalu setelah itu ada juga di musim semi, kita juga ada lagi jalan-jalan ke tempat lain, tapi masih tetap di Hunan. Hunan itu seperti provinsi ya teman-teman. Changsah ini seperti ibu kotanya Hunan gitu loh. Nah, tapi ini masih ada di Hunan juga. Saya mendapatkan jalan ke kota lain lagi. Nah, terus ada juga lagi nih teman-teman, kadang kita tuh ada dipilih sama ofis ya, untuk mendapatkan jalan-jalan gratis lagi. Itu waktu itu saya musim gugur, jadi saya udah tiga kali, selama di Changsah saya udah mendapatkan tiga kali jalan-jalan gratis ini. Dan semua biayanya ditanggung oleh CIC. Oke, next. Oke, pengalaman apply saya, awalnya itu saya apply itu di tahun 2017. Saya lupa bulannya Mei atau Juni gitu. Tapi saya ingat itu pagi hari Jumat. Nah, saya itu mendapatkan informasi beasiswa ini dari om saya. Beliau pagi-pagi nelfon saya, Pak Jerin, kamu mau nggak? Ini mencoba beasiswa yang CIC ini nih. Om mendapatkan informasi kayak gini, kayak gini, kata beliau. Saya, wah, tertarik ya. Karena waktu itu saya sedang mencari kerja maupun mencari beasiswa karena memang sudah tamat dari D3 di Indonesia. Nah, saya akhirnya saya mencoba daftar, mempersiapkan berkas-berkas saya. Jadi, sekitar 1-2 minggu itu saya sudah mengirim ya, langsung hari itu saya mengirim, kalau nggak salah. Nah, lalu mencoba, lalu sekitar 1-2 minggu itu saya mendapatkan balasan lagi bahwa berkas saya sudah di-accept sama mereka. Nah, di situ saya lumayan senang karena ibaratnya proses ini sudah 50% berjalan. Akhirnya, saya lanjut mempersiapkan berkas-berkas yang lainnya. Karena waktu itu saya masih kurang paspor, visa, visa jelas karena saya harus menunggu kedatangan JW dan admission letter dari kampus itu sendiri. Teman-teman, JW ini itu adalah satu hal yang dibutuhkan untuk membuat visa nanti ke Chinanya. Visa X1 atau X2. Tapi biasanya sih kita disuruh buatnya yang visa X1 ya untuk pelajar. Dan setelah itu, September awal, semua berkas itu sudah, Agustus, Agustus saya sudah mendapatkan JW dan admission. Jadinya saya mengurus akhir Agustus itu, saya mengurus visa segala macamnya. Alhamdulillah, September awal saya sudah sampai di China. Terima kasih, teman-teman. Oke, terima kasih banyak, Pak Fajrin. Terima kasih. Terima kasih. Nah, teman-teman selanjutnya, kita akan mendengarkan pembahasan dari Kak Evita. Dari Kak Evita itu dia akan share tips dan triknya gimana sih biar bisa lolos beasiswa CGS dan juga penekanannya di jenjang S2. Oke, silakan Kak Evita. Waktu dan tempat dipersilakan. Oke, terima kasih Amel. Sebelumnya suaranya kedengeran ya, Kak? Bisa, kedengeran. Iya, kedengeran, Kak. Oke. Oke, selamat malam semuanya. Selanjutnya kita akan ngebahas mengenai preparation tips untuk apply CGS. Tadi sebelumnya Amel juga sudah jelasin. Dan aku akan bantu secara singkat untuk ngepandu gimana cara untuk kita bisa misalkan memilih kampus atau universitas yang bekerja sama dengan pemerintah China yang memberikan beasiswa CGS ini. Dan ini banyak banget dipertanyakan oleh calon-calon aplikan beasiswa. Dan jadi aku mau ngepandu. Ngepandu secara singkat aja. Next. 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 Jadi yang pertama gimana caranya teman-teman semua nantinya ketika apply, mau apply beasiswa CGS untuk memilih universitas. Yang pertama itu kalian harus mengunjungi www.campuschina.org dan di sana akan muncul homepage seperti yang ada di layar sekarang ini. dan teman-teman semua bisa melihat yang di tanda kurung merah. Setelah nanti muncul homepage, terus di homepage itu akan muncul beberapa menu pilihan yang di mana di sana ada universities and program. Nah, teman-teman semua bisa mengarahkan kursor ke universities and program sampai muncul pilihan ada dua. Jadi, search universities and regions dan search categories and programs. Nah, untuk berdasarkan kategori atau program, teman-teman bisa pilih dan kemudian muncul pada halaman berikutnya. Next. Nah, ini nanti halaman yang akan muncul ketika teman-teman memilih search categories and programs. Jadi, ini adalah bagaimana teman-teman memilih universitas berdasarkan dengan misalkan teman-teman mau cari berdasarkan jenjang. Jadi, di tanda kurung merah itu sudah ada beberapa kolom yang teman-teman bisa cari. Misalkan di kolom pertama itu ada kolom untuk jenjang teman-teman masing-masing. Kalau misalkan yang seperti di contoh itu ada master, bisa juga bachelor atau PhD. Jadi, di kolom kedua itu ada instruction language. Itu bisa dibilang kayak bahasa pengantar. Kalau teman-teman semuanya mau pilih Chinese atau Inggris, bisa langsung diketik di segitu. Dan juga di kolom selanjutnya, di kolom selanjutnya itu ada kolom provinsi. Kalau teman-teman sudah tahu bakalan di provinsi mana untuk kuliah nantinya. Dan di sebelahnya lagi itu ada kolom university. Jadi, teman-teman juga bisa ngisi kalau misalkan sudah tahu mau di universitas apa. Dan selanjutnya itu ada kolom untuk jurusan teman-teman. Nah, kalau seperti yang di contoh ini, aku kasih contohnya mau cari jurusan psychology. Dan teman-teman semua bisa mencari di kolom ini tanpa mengisi semuanya. Jadi, hanya mengisi dua aja misalkan jenjangnya apa. Kalau kayak di contoh ini master dan jurusannya apa. Misalkan psychology, terus di search. Dan akan muncul beberapa universitas yang akan menampilkan beberapa program dari kampus yang tersedia mengenai program psychology. Terus teman-teman bisa lihat di situ ada universitas apa aja. Terus di sebelahnya ada program psychology apa aja. Misalkan ada psychology of development and education. Terus ada applied psychology. Dan lain-lainnya. Terus di sebelahnya itu juga ada, kita bisa tahu di sana di jernya master. Karena kita nyarinya master. Terus teman-teman juga bisa tahu di sana ada durasi selama kuliah master, misalkan. Dan untuk di Tiongkok sendiri, kebanyakan mahasiswa S2 itu kuliahnya selama tiga tahun. Tapi ada juga yang dua tahun. Dan di sebelahnya itu lagi, teman-teman bisa lihat bahasa pengantar untuk teman-teman kuliah nanti. Dan di sebelahnya ada biaya kuliah. Biaya kuliah teman-teman yang pastinya akan di cover sama beasiswa. Gitu. Next. Nah untuk selanjutnya, kalau misalkan teman-teman tadi pilih untuk cari universitas berdasarkan region, tampilan di layarnya akan muncul seperti ini, tampilan website-nya. Jadi di kolom pertama, di sebelah kirinya, ada kolom provinsi. Jadi di sana ditampilkan beberapa provinsi yang ada di Tiongkok. Dan kalau misalkan teman-teman ini mau pilih, sukanya di provinsi mana. Karena biasanya itu mahasiswa sukanya di bagian utara. Karena bahasa mandarinnya itu lebih pakai bahasa mandarin gitu. Kalau misalkan di, udah di provinsi yang bagian-bagian selatan itu mereka bisa jadi pakai bahasa daerahnya. Gitu. Nah misalkan teman-teman mau pilih di Paging. Teman-teman bisa ngeklik langsung di kolom itu, di beberapa provinsi itu. Dan di sebelahnya akan langsung muncul universitas-universitas yang ada di Paging yang kerjasama dengan pemerintah China untuk memberikan biasiswa CGS ini. Nah kalau misalkan teman-teman mau cari informasi mengenai masing-masing universitasnya, teman-teman bisa langsung ngeklik universitas itu. Di situ ada informasi-informasi yang ditampilkan mengenai universitas tersebut. Gitu. Jadi gampang banget kalau misalkan teman-teman untuk mencari universitas-universitas sesuai dengan jurusan kategori atau misalkan berdasarkan wilayahnya gitu di Tiongkok. Nah kalau misalkan teman-teman udah mendapatkan terus menentukan, mungkin saran aku teman-teman bisa catat. Terus pada saat pengisi form pendaftaran CGS nanti, teman-teman bisa menuliskan universitas yang udah teman-teman pilih tadi. Nah teman-teman itu ketahu aku kalau misalkan melalui jalur kedubes itu bisa memilih tiga universitas yang berbeda untuk apply-nya nanti dan juga dengan program studi yang berbeda-beda juga bisa. Nah kalau website-nya sendiri nanti itu tadi www.campuschina.org. Gitu. Dan kadang website ini sendiri itu suka, susah buat dibuka. Tapi bukan karena website-nya rusak, jadi teman-teman coba-cobain aja terus. The next. Next. Selanjutnya cara mentranslate dokumen. Tentu saja dokumen-dokumen teman-teman itu harus dalam bahasa Inggris atau bahasa Mandarin. Jadi nggak bisa bahasa Indonesia. Nah dokumen teman-teman itu harus ditranslate oleh penerjemah tersumpah atau sworn translator. Nah sworn translator ini mereka adalah yang udah lulus ujian kualifikasi penerjemah. Jadi teman-teman nggak bisa menerjemahkan dokumen teman-teman dengan penerjemah regular atau Google Translate. Jadi harus sworn translator ini. Nah teman-teman bisa cari sworn translator ini di Instagram atau di Google atau di daerah teman-teman sendiri mungkin ada. Kalau aku kemarin itu melalui sworn translator ke Kampung Pare. Itu biayanya Rp70.000 per lembar dalam bahasa Inggris. Menurut aku setelah aku cari-cari dan Kampung Pare ini juga ada di Instagramnya. Nah ini tuh paling murah sih karena kemarin tuh Rp70.000 per lembar. Sementara teman-teman aku ada yang Rp100.000 per lembar. Nah yang perlu teman-teman translate itu juga kualifikasi akademik dan transcript akademik. Seperti misalkan ijazah, rapor, SKHU, SKL atau transcript nilai sarjana atau master teman-teman. Dan untuk study plan dan research proposal itu nggak perlu di-translate. Itu cukup teman-teman langsung tulis aja dalam bahasa Inggris atau bahasa Mandarin. Nah berikutnya adalah gimana membuat study plan yang menarik. Hal ini berdasarkan pengalaman aku aja dan dari info-info yang udah aku dapetin. Jadi hal yang perlu untuk ditulis di study plan itu adalah akademik background. Misalkan kayak teman-teman lulusan apa, sarjana apa, di mana, terus kapan, terus IPK-nya berapa, dan ringkasan prestasi seperti apa, waktu kuliah itu juga aktif di organisasi yang bagaimana. Nah mungkin juga teman-teman bisa ceritain skripsi atau tesi teman-teman yang kuliah sebelumnya. Jadi untuk akademik background ini intinya tentang akademik teman-teman yang sebelumnya. Dan yang kedua itu mengenai my personality atau ngejelasin tentang diri kita sendiri. Jadi kita bisa ceritain kita orangnya kayak gimana, bisa juga jelasin moto kita apa, kekuatan kita apa, atau juga kelemahan kita apa, dan gimana cara kita menghadapi kelemahan kita sendiri. Nah jadi untuk my personality ini teman-teman bisa ceritain hal-hal tentang personality teman-teman, dan bukan masalah-masalah personal. Terus yang ketiga itu tentang rencana studinya. Rencana studi kita bisa ngejelasin misalkan teman-teman pengen ngambil jurusan apa, terus alesannya apa, itu bisa dijabarkan dan dijelaskan misal selama studi, apa aja yang akan nanti kita lakukan sewaktu studi itu. Misalkan kita mau terlibat penelitian dengan dosen, nah kapan kita berencana menghubungi dosen tersebut, atau selama kapan kita akan mengikuti studi tersebut, itu bisa dimasukin ke rencana studi teman-teman. Dan bisa juga berupa, berencana kapan kita bakalan nyelesaikan studi, atau setelah lulus kita mau ngapain gitu. Dan yang keempat ini yang paling menarik menurut aku adalah alesan kenapa kita mau kuliah ke China. Dan ini yang bisa membuat tadi plan kita lebih menarik. karena menurut aku untuk ngejelasin kenapa kita berkuliah di China itu adalah hal yang menarik untuk dibaca sama interviewer gitu. Jadi kita bisa perkuat, kenapa sih kita bisa, kenapa pilihan kita untuk berkuliah di China itu adalah pilihan yang tepat. Kayak gitu. Dan mungkin selanjutnya, gimana supaya bisa study plan kita menarik itu, adalah membuat study plan dengan struktur yang jelas. Jadi mudah dibaca dan bisa membuat interviewer itu ngerti apa yang kita maksud. Soalnya bayangin aja kalau misalkan interviewer itu harus baca ratusan study plan. Dan aku sering banget nonton kalau interviewer itu ngejelasin, ngasih tips untuk supaya kita bisa membuat study plan itu dengan runtut, dengan struktur yang jelas gitu. Nah yang terakhir itu juga supaya bisa menarik, study plan ini harus realistis. Kalau misalkan kita butuh 6 bulan untuk membuat tesis, kita harus nulis apa adanya gitu. Jadi jangan pernah membuat jangka waktu yang enggak masuk akal. Karena study plan ini merupakan jadwal yang menggambarkan jangka waktu dan tujuan selama kuliah. Ini bisa buat studi kita lebih tertata dan juga ini harus kita pertanggung jawabkan gitu. Jadi kalau saran aku gunakan kesempatan untuk menulis study plan ini untuk memperlihatkan keunggulan yang memberakan kita dari aplikan lainnya. Dan untuk sebenarnya di PPT ini ada website ya. Website untuk teman-teman bisa ngecek langsung contoh dari study plan yang dibuat oleh Chinese Scholarship Council-nya sendiri. Mungkin setelah ini aku bisa tulis di kolom chat aja soalnya enggak muncul di PPT-nya. Oke, next. Nah yang selanjutnya ini tentang medical check-up. Jadi seperti yang udah Kak Fazrin jelasin tadi bahwa medical check-up ini penting banget dan ini menjadi persyaratan untuk kita bisa mendaftar CGS. Ini penting juga soalnya teman aku hampir enggak bisa lolos karena medical check-up-nya enggak lengkap gitu. Nah kalau medical check-up ini itu tergantung kebutuhan apa yang perlu diperiksa oleh pihak rumah sakitnya atau dokternya gitu. Nah kalau teman-teman mau tahu apa aja yang perlu di check-up di rumah sakit, teman-teman bisa langsung mengunduh form aplikasi MCU-nya ini ada di alamat, ada di website-nya Kedubes China. Di PPT-nya juga enggak muncul. Itu ada di ChinaEmbassy.org. Nah teman-teman nanti bisa lihat di sana apa aja yang perlu kita cek di rumah sakit. Ini medical check-up-nya kita bisa check-in ke rumah sakit umum atau rumah sakit swasta ataupun Prodia. Dan pastikan untuk MCU-nya ini di bagian fotonya itu harus dicap dari pihak rumah sakit dan juga ada di halaman kedua dari MCU-nya ini. Jadi harus ada dua cap rumah sakitnya. Kalau aku dulu di rumah, apa, MCU-nya itu di rumah sakit Betesda Jogja. Kita biayanya itu sekitar 500 ribuan. Dan kalau di Betesda itu kita bisa request gitu. Jadi MCU-nya by request, jadi enggak perlu pakai paketan. Jadi mungkin teman-teman kalau misalkan mau MCU bisa nanya ke rumah sakitnya, bisa enggak kalau misalkan MCU-nya itu by request aja. Jadi enggak perlu pakai paketan. Soalnya biasanya kalau paketan itu lebih mahal dan kadang, dan bisa jadi enggak diperluin gitu. Jadi teman-teman bisa cukup kasih ke pihak rumah sakitnya form MCU-nya ini. Gitu sih. Terus next. Next ini gimana bisa lolos? Setahu aku, untuk kebanyakan peserta yang enggak lolos itu, mereka yang enggak punya dokumen yang lengkap. Jadi dokumennya enggak lengkap gitu. Terus enggak sesuai dengan ketentuan pada saat mendaftar. Jadi pastikan semua dokumen teman-teman itu lengkap. Dan juga dan juga biasanya ada yang enggak lolos karena nilainya jauh di bawah rata-rata gitu. Dan ada juga yang enggak lolos karena study plan atau research proposal mereka enggak ditulis dengan baik atau enggak jelas gitu. Bahkan juga ada yang plagiat. Jadi supaya bisa lolos, pastikan nilai studi teman-teman bisa di atas rata-rata. dan juga research proposal-nya bisa ditulis dengan baik dan jangan plagiat. Dan yang terakhir berdoa. Itu pasti. Gitu sih. Terus next. Nah, untuk HSK. HSK ini berlaku untuk teman-teman yang mengambil mata kuliah dengan bahasa pengantar, bahasa Mandarin. Jadi harus punya HSK. Kalau untuk nilai HSK itu sendiri dan level HSK itu tergantung dari kebijakan masing-masing kampus. Ada kampus yang mengharuskan lolos HSK 5 dan 6 untuk jenjang master dan PhD-nya. Tapi kalau di kampus aku sendiri, di Central South University misalnya, itu bisa diperbolehkan untuk HSK 4, namun dengan ketentuan nilai misalkan 220 untuk science dan engineering program dan 260 untuk art, social science, dan medical program. Dan nilai HSK itu, nilai HSK tertinggi itu 300. gitu. Jadi, dan buat teman-teman yang mengambil program dengan bahasa pengantar, bahasa Mandarin, tapi belum punya HSK, ini teman-teman diwajibkan untuk mengikuti kelas Mandarin satu tahun sebelum masuk jurusan. Next. Nah, untuk Tufel sendiri, kalau misalkan teman-teman mau kuliah dengan bahasa pengantar bahasa Inggris, ada ketentuannya juga, dan ini juga tergantung dengan pihak masing-masing kampus. Kalau misalkan di Central South University juga, mahasiswa itu harus punya IELTS minimal 6, dan untuk Tufel IBT-nya itu 85. Next. Dan ini untuk S2 secara spesifik, tingkat gitu, maksudnya, apa yang membedakan antara S1, S2, S3 dalam apply beasiswa. Jadi, misalkan kalau mau apply S2 itu, udah harus lulus S1, dan saat pendaftar itu belum genap 35 tahun. Terus untuk recommendation letter-nya tadi, itu bisa dari profesor atau DKN S1 atau dosen pemimpin S1 atau juga atasan. Dan pada form application durasi, pada form application nanti, sewaktu mendaftar, di sana kan ada pilih, ada kolom untuk ngisi durasi studinya. Nah, teman-teman bisa ngisi itu dibuat maksimal 3 tahun. Dan untuk stipan kita, 3.000 RMB. Next. Ini best experience aku dari waktu aku pertama kali apply CGS. Jadi, aku bersyukur banget aku apply-nya melalui sebuah organisasi, yaitu Perhimpunan Indonesia Tionghoa atau yang disingkat Inti. Inti ini merupakan organisasi kemasyarakatan yang yang pada tahun 2017 itu dapat kepercayaan dari Kedubes China untuk juga bisa merekrut aplikan-aplikan yang mau daftar untuk Chinese Government Scholarship ini. Dan aku 2019 itu daftarnya melalui Inti. jadi waktu aku daftar itu aku nggak punya kesulitan sama sekali karena semua berkas aku. Jadi, aku cuma ngasih berkas-berkas aku doang terus untuk cap notaris atau misalkan ngasihnya ke Kedubes. Itu semua dibantu sama Inti ini. Dan setelah aku lolos CGS aku bisa ngerasain bahwa lingkungan belajar di Tiongkok itu luar biasa. Keren banget. Efisien. Teman-teman bisa teman-teman nanti bisa ketemu sama orang-orang Chinese yang mereka tuh suka banget belajar. Nggak tahu suka apa banget tapi mereka selalu mengisi kelas-kelas gitu. Jadi, kalau misalkan udah selesai jam kuliah mereka akan belajar di kelas. Mereka ngerjain PR-nya juga di kelas. Jadi, kelas itu kampus itu dibuka dari Senin sampai Minggu terus dari jam 7 pagi sampai jam 10 malam dan itu tuh pasti ada anak-anak lokal yang belajar di dalamnya. Dan mereka tuh suka banget juga ngantri buat ke perpustakaan. Itu bisa ngantri panjang banget sampai kayak ular gitu. Jadi, lingkungan belajar di sana. itu keren banget. Terus, setelah aku lolos juga aku bersyukur banget karena bisa kenal sama PPIT. Bisa tahu apa PPIT itu terus akhirnya juga bisa tergabung dalam PPIT Cangsa sendiri karena aku kuliahnya di Cangsa. Dan ini ada foto sewaktu PPIT Pusat dan PPIT Cangsa itu ngebantu korban banjir yang ada di salah satu desa Sulawesi Tengah. Next. Dan ini juga best experience aku beberapanya karena bersyukur banget bisa punya teman-teman internasional selama belajar terus juga bisa ngedukung teman se-Indonesia teman se-negara sendiri untuk perform di acara kampus terus bisa jalan-jalan sama teman-teman dan juga disana ada Kak Fajrin yang juga jadi pembicara gitu sih dan untuk kalau teman-teman disana mau jalan-jalan tempatnya itu apa ya teman-teman bisa banget untuk belajar budaya Tiongkok dengan mudah karena tempat-tempat wisatanya itu kebanyakan tempat-tempat bersejarah gitu jadi bisa belajar budaya sambil rekreasi Next. dan yang gak kalah karennya juga disana itu kulinerannya seru banget jadi banyak banget makanan-makanan China yang bisa dirasain khususnya kalau disana teman-teman bisa dapetin makanan itu yang oily banget gitu jadi mungkin untuk yang diet ya bisa dikurangin untuk makanan China tapi banyak juga makanan-makanan yang viral gitu gitu aja sih terima kasih oke selamat terima kasih Kak Evita pembahasannya jadi kita ini operation cukupnya dan mana best learning disana gimana bedan spesifik beasiswa CGS khususnya di janjang S3 silakan ke ilmu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat malam semuanya tetap semangat di tengah pandemi kita makin semangat belajar ya terima kasih moderator KC kita Mbak Amel dan dua pembicara yang lain Mbak Evita sama Fajrin langsung saja mungkin saya akan memperjelas bagaimana cara apply di website CGS nya nanti sekaligus nanti kita sharing informasi-informasi seputar bagaimana perbedaan ketika apply S3 dan pengalaman ketika di Cina sebelumnya boleh panggil saya ilmi saya di jurusannya public health spesialisnya epidemiology di Central South University Alhamdulillah saat ini dipercaya untuk menjadi ketua PPIT Cangsa juga terima kasih semuanya lanjut saja oke nanti next saja pertama how to apply tadi sudah dijelaskan apa saja beberapa persyaratan-persyaratannya mungkin tadi ada yang bisa di download disini saya cantumkan linknya untuk memperjelas penjelasan ke Evita tadi terus ini adalah beberapa living cost biaya hidup yang bisa kita dapatkan untuk S1 S2 S3 S1 sekitar 5 juta S2 6 juta S3 sekitar 7 juta nah ini untuk apply kita harus masuk login ke website csc.edu.cn next jangan lupa nih deadline-nya tanggal 19 Februari sebelumnya saya masuk melalui tipe A yang jalur embassy dan dikoordinir oleh LPT NU organisasi NU kalau tadi Mbak Evita melalui organisasi ini kalau saya dibantu oleh organisasi masuk ke website csc.edu.cn dari semiring live nanti di situ silahkan jari skala sheet application online setelah semua tadi berkas-berkas kita ready dan kita sudah mantap dengan pilihan kampus kita tiga prioritas pilihan kampus silahkan langsung apply next nah langkah yang pertama teman-teman harus create account dulu login kemudian di situ masukkan nama kita kemudian email yang terdaftar biasanya waktu itu saya menggunakan email gmail bisa juga menggunakan email yahoo tapi yang lebih mudah saat itu gmail kemudian nanti setelah berhasil pendaftaran kita akan dapat email masuk di email kita yang sudah terdaftar kemudian silahkan diklik saja link yang ada di email tersebut untuk verifikasi dokumen next nah langkah selanjutnya kita mulai mengisi aplikasi online caranya bagaimana nah disini kita harus sesuai nih tadi kampus pilihan masing masing-masing kampus pilihan masing-masing bisa dicek disitu ada websitenya saya cantumkan disini www.chinesescholorshipconceal.com disitu kita bisa melihat nomor agensi kampus masing-masing CSU nomor berapa kalau memang mau aplainya di CSU kemudian kampus misalnya di Beijing kampus Beijing University nomor berapa lengkap semua disitu kemudian yang type C mohon maaf ini kalau yang type C kan tadi jalur organisasi itu selanjutnya bisa diisikan disitu agensi nomor sesuai yang tipe yang sudah terdaftar tadi baru nanti akan ada otomatis disitu lewatnya jalur Ambesika kemudian atau kampus mana nah kemudian teman-teman isi personal information lebih detail di yang nomor 10 ini silahkan diisi mulai dari nama kemudian nama panggilan nama panggilan kalau di Cina itu mengenalnya ada nama panggilan sama kalau memang teman-teman sudah punya nama Chinese silahkan diisi nama Chinese kalau tidak punya tidak apa-apa nanti bisa dicarikan oleh lausernya di Cina next hello oke langkah selanjutnya kita setelah menyelesaikan personal information kita mengisi education dan employment history di yang nomor 11 ini agak kurang jelas ya tapi kurang lebih isinya disitu riwayat pendidikan kita jangan lupa gelar pendidikan kita selama di Indonesia harus dicantumkan disitu kemudian kampusnya dan juga fakultasnya dulu fakultas apa kemudian pengalaman kerja kalau teman-teman sempat bekerja silahkan diisi pengalaman kerja itu sebagai bukti profesionalitas kita kemudian yang ke 12 itu kita isi tingkat kemampuan bahasa kita nah kalau memang punya Tufel silahkan diisi disitu ada skor Tufel nya juga harus diisi kalau memang IELTS silahkan diisi juga enaknya kalau beasiswa Chinese Government Scholarship ini tidak mandatory untuk sertifikat bahasa jadi kalau memang teman-teman punya Tufel apapun itu bisa dimasukkan yang penting tahu nilai nilai apa namanya kemampuan bahasanya terus kalau memang HSK kalau memang sudah punya sertifikat HSK itu lebih bagus lagi andaikan misalnya milihnya program yang English tapi ternyata kita punya dua sertifikat sertifikat yang Tufel sama sertifikat HSK itu justru lebih bagus lagi kalau saya waktu itu hanya mencantumkan Tufel kemudian nah di nomor yang 13 ini ada kayak reference gitu kontak person orang yang dikenal atau organisasi di Cina jadi kalau teman-teman belum ada yang dikenal boleh mencantumkan misalnya PPIT Changsa boleh juga atau apa namanya International Dormitory yang ada di Cina juga bisa waktu itu saya mencantumkan International Dormitory yang di sana misalnya kampus yang dipilih di mana nah disitu silahkan dipilih dan dicari juga alamatnya di mana kemudian kalau sudah yakin semua berkas semua dokumen lengkap apa namanya isiannya sudah betul sesuai dengan yang tercantumkan di dokumen kita silahkan verify and save lanjut oh iya tadi itu untuk yang pilihan kampusnya pilihan kampusnya itu ada masa studinya ya ini nomor 12 itu itu ada durasi durasi yang kita pilih pendidikan yang akan kita ambil itu master kah atau doktoral kah kemudian durasinya sekitar berapa tahun nah ini harus disesuaikan dengan yang tadi cara mencari kampus yang tadi KF kita bilang disitu kan sudah ada durasi perkiraan durasi studinya berapa lama nah disitu dicantumkan berapa lama walaupun terkadang ada website juga yang nggak update gitu jadi kadang satu kampus itu berbeda setiap jurusan kan berbeda kadang disitu masih periode yang lama oke jadi misalnya disitu ada tahun perkiraan tahun masuk dan perkiraan tahun lulus kalau perkiraan tahun masuk teman-teman bisa isi bulannya bulan September tahun tahun misalnya sekarang ini 2021 September 2021 kalau misalnya tiga tahun berarti nanti diakhiri juga di bulan Juli gitu Juli tahun pada saat itu selanjutnya kalau semuanya sudah oke masukkan supporting dokumen yang tadi sudah dipersiapkan sudah di scan scannya dalam bentuk jpeg jangan lupa ada ukuran maksimalnya 2mb biasanya itu silakan kalau memang melebihi silakan dikompres dulu pastikan sesuai dengan petunjuk yang ada di website kemudian nanti sebelum di submit sebelum di klik itu harus di preview dulu jadi kita harus melihat apakah ini benar dokumen yang kita jantumkan takutnya kita salah dokumen atau ketuker atau ini dokumen yang lama nah itu bahaya karena ini seleksi tahap pertamanya adalah perkas atau dokumen nah teman-teman kalau sudah yakin silakan di submit jangan lupa kalau sudah yakin karena akan susah ketika kita mengubah dokumen yang sudah kita submit ini memakan waktu yang cukup lama dan mempengaruhi juga proses reviewnya nanti kalau sudah submit teman-teman silakan lihat disitu ada yang warna hijau ini ada application statusnya nah submitted kah atau in progress kah atau accepted kah biasanya kalau yang submitted ini berarti benar-benar baru selesai disubmit belum sama sekali disentuh oleh dewan juri itu tapi kalau sudah berubah dari submitted berubah menjadi in progress nah berarti sudah dilihat oleh juri jadi sedang proses untuk dinilai itu jadi semuanya transparan ya di website ini kemudian ketika nanti biasanya ini bulan-bulan bulan-bulan Juli itu sudah mulai kelihatan karena biasanya kita akan dapat pengumumannya itu sekitar bulan Agustus ya sekitar bulan Agustus pengumuman baik melalui email maupun bisa dilihat di sini jadi kalau memang accepted biasanya diterima tapi untuk yang tahun 2020 kemarin ternyata ada yang tidak dapat email dari kampus atau dari kedubes tapi langsung dapat berkas pengiriman berkasnya dapat berkas dari kedubes berkas fisik LOE sama JW ini beda-beda tiap tahun tapi harapannya sesuai dengan tahun-tahun sebelumnya kita akan dapat email dari kedubes atau kampus jangan khawatir kalau ternyata kita belum dapat email sama sekali dari kampus bisa jadi justru nanti kedubes duluan yang akan email kita karena ada beberapa cerita misalnya yang sudah dapat email dari kampus ternyata itu belum tentu email penerimaan kampus yang meminta untuk interview lagi dengan profesor yang ada di kampus itu tapi bersyukurlah kalau teman-teman ternyata tidak perlu melewati hal itu kalau saya waktu itu langsung dapat email dari kedubes kalau teman-teman mau merubah dokumen pencet saja disitu ada menu withdraw yang warna hitam hitam ini itu withdraw tetapi saran saya jangan pernah mencet tombol itu karena itu akan sangat laman nanti prosesnya jadi urutan juri akan mereview dokumen kita ini dari awalnya misalnya nomor nomor kedua gitu ya udah nanti akan mundur lagi gitu dia akan mengecek dokumen yang memang sudah benar-benar fix dulu kemudian disini ada note ya dibawahnya itu untuk yang tipe A silahkan memilih tiga preferensi kampus tiga preferensi kampus ini bisa dilihat dari ranking kampusnya atau nanti saya akan share misalnya melihat juga biaya hidup yang ada di kampus gitu gitu ya terus untuk yang tipe B tipe B ini yang langsung kampus ya itu bisa jadi hanya memilih satu kampus ah nanti misalnya kita nih jurusan yang kita pilih ini ternyata memang yang terbaik menurut kedubes itu bukan di situ kampusnya jadi nanti kedubes yang akan men-switch sendiri seperti saya waktu itu dari tiga pilihan kampus yang saya pilih karena waktu itu saya pilihnya yang ada medical-medical-medical-nya walaupun public health itu ya ternyata memang kalau untuk public health yang bagus itu rankingnya ternyata di kampus yang saya dapat sekarang yaitu di CSU yang terlaksud University jadi saya secara otomatis dipindahkan ke kampus yang direkomendasikan oleh kedubes dan nanti kedubes yang akan memproses ke kampus tersebut kita tidak perlu apply lagi ke kampus itu next nah pengiriman berkasnya kalau teman-teman tidak lewat organisasi yang membantu maka ini dilakukan sendiri jadi silakan di print bukti aplikasi online-nya yang ada nomor CSC-nya jangan lupa ya yang ada nomor CSC dan fotonya itu semuanya di print dua ya buat print kopiannya dua kali dan berkas aslinya tetap ada di kita terus kemudian oh ya untuk medical check-up-nya yang dilampirkan adalah yang tadi ada tulisan Mandarin Inggrisnya itu yang hasil ronsen dan lain-lainnya tidak perlu di upload gitu itu itu hanya untuk kita tunjukkan ketika kita kembali ketika kita di Cina kemudian jangan lupa kasih subjeknya aplikasi beasiswa CGS ya namanya jenjangnya apa pilihan kampusnya nah itu udah detail kemudian kalau yang tipe B dikirim ke universitas tujuan biasanya kalau yang sekarang kan online semua ya jadi dikirim lewat email kampus next oke ini setelah lolos seleksi biasanya kita akan dapat visa application for study in China atau JW 201 sama letter of acceptance nya atau LOA dari kampus kalau dari kampus biasanya harus fisik ya dia akan kita akan dapat LOA fisik dari kampus baik yang Mandarin maupun English kemudian kalau yang dari Kedubes kita akan hanya dapat email gitu oke ini nanti kita bisa berdatang langsung ke Kedubes untuk mendapatkan ini nah Kedubes udah tau kan Kedubes yang Cina di Indonesia itu ada di Jakarta ada juga konsulat jenderal di Medan Surabaya dan Bali next nah oke ini biar teman-teman tau gambaran besar China seperti apa ya kalau kita tau peta China ini ya sekitar 4 kali luasnya dari Indonesia gitu jadi sangat luas sekali nah setiap daerahnya punya karakteristik masing-masing dan punya gaya hidup masing-masing nah rata-rata kalau daerah yang metropolis itu cenderung biaya hidupnya lebih tinggi daripada daerah-daerah yang memang setengah ya nah disini kan China itu ada sekitar 31 provinsi eh 31 mainland China 23 provinsi dan 4 municipal atau 4 kota Madia ya lah kayak ibu kotanya ibu kotanya di Beijing kemudian yang lainnya itu kayak kota administrasinya gitu Tianjin Shanghai sama Chongqing nah sama 5 daerah otonom ini ada Indermunggolia Wangsi Ningxia Hui yang teman-teman biasanya denger Huiqyur nah itu masuk daerah otonom kemudian ada 2 administrasi khusus Hongkong dan Makau dan 1 yang masih diperdebatkan yaitu Taiwan nah daerah yang 5 5 kota apa namanya ibu kota dan kota administrasi pemerintahan ini itu biasanya daerah-daerah metropolis dan biaya hidupnya tinggi kalau teman-teman mau persaingan yang lebih bagus juga boleh kesana tetapi harus siap dengan risiko biaya hidupnya yang lebih tinggi karena di CGS tidak membedakan misalnya kalau memang daerah metropolis biaya hidupnya lebih tinggi apa maksudnya kita dapat living costnya lebih tinggi daripada yang lain itu tidak tidak dibedakan jadi sama saja kalau saya waktu itu pertimbangannya saya ambil daerah yang memang tidak terlalu mahal biaya hidupnya dan itu rata-rata dan saya juga karena tidak terlalu suka dingin jadi cari yang daerah yang sedang-sedang saja masih bisa adaptasi kulit kita gitu jadi waktu itu saya pilih di daerah region selatan gitu region selatan itu daerah kalau yang cangsa yang sekarang kampus kita ini ada di Hunan disini yang warna hijau Hunan bawahnya Concing kalau teman-teman tahunya Wuhan ini Hunan ini sekitar 2-4 jam dari Wuhan Wuhan itu masuknya disitu Hubei atasnya itu atasnya Hunan Hubei Anhui Hunan kemudian Kuangsi Kuantong itu masuknya daerah yang apa namanya masih metropolis tapi biaya hidupnya lumayan rendah kalau kalau kita bilang disini kayak Surabaya kayak Surabaya gitu ya gitu jadi akhirnya saya pilih daerah situ selanjutnya nah preparation sebelum kita berangkat kita minimal harus siap uang itu sekitar 3000 RMB atau sekitar 6 juta minimal-minimal banget itu 4 juta kita harus pegang 4 juta karena di semester pertama di bulan pertama biasanya kita nggak langsung dapat living cost-nya gitu jadi kita harus siap uang sendiri nah karena tiket tidak ditanggung di BISISWA ini jadi kita harus persiapan tiket ya 4 juta sampai 6 juta tadi di luar tiket perkiraan kalau teman-teman misalnya di Guangzhou itu tiketnya bisa 1,5 juta kalau ke daerah Changsa bisa 1,5 sampai 2 juta jadi tergantung daerahnya mana kemudian dari 4 juta sampai 6 juta tadi itu dialokasikan untuk sehari-hari kita sama untuk persiapan pembayaran resident permit atau kayak pengganti KTP-nya di sana sekitar kalau memang kita dapatnya yang 4 tahun waktu itu harganya sekitar 1.000 RMB kalau saya karena disesuaikan dengan masa studi saya langsung jadi dapat yang setahun 1.000 RMB kemudian kayak apa namanya nanti kita pembiayaan aksi bandara gitu ya bus kemudian nanti visa untuk visa sekitar 600.000 waktu itu 540 3 hari kerja ini untuk persiapan ya biar kita enggak mepet-mepet untuk bikin visa setelah dapat JW sama LO dari kampus jangan lupa semuanya ini harus nanti dibawa aslinya ke Cina dan kita harus sudah siap-siap fotokopiannya kemudian set up juga aplikasi pendukung aplikasi pendukung seperti Alipay kemudian WeChat Taupau jadi kalau di sana itu kita lebih advance ya Whatsapp itu seperti WeChat itu lebih advance dari Whatsapp kita bisa langsung transaksi bisa translate langsung dari WeChat jadi kalau di Cina kita harus siap-siap karena mereka sangat nasionalis banget mereka akan memanfaatkan dengan sebaik-baiknya aplikasi-aplikasi dalam negeri jadi Google di sana akan terblokir gitu kecuali kalau kita punya VPN jadi harus dari sini sudah download VPN kemudian beberapa map baik itu map baik itu translate Google translate kemudian Tencent untuk yang sekarang kelas online banyak kan itu Tencent itu seperti Zoom-nya gitu terus untuk yang bahasa jangan kaget nanti kalau orang Cina tidak terlalu mengerti bahasa Inggris jadi dari sini sudah harus pegang kamus bahasa Mandarin khawatirnya nanti mungkin kita nggak apa namanya di sana rooming kita belum jalan ketika di Cina sangat membantu buku Mandarin kalau kita nggak bisa bahasa Mandarin kemudian kita harus persiapan bajunya itu yang musim dingin nggak usah banyak-banyak kemudian yang karena kita akan ke Cina itu bulan September itu sekitar masih autumn jadi harus siap-siap masih baju autumn ya baju Indonesia kemudian tentunya harus siap karena kita akan beradaptasi dulu mulut kita dengan makanan sana kita harus siap bumbu Indonesia next oh iya nanti harus siap-siap juga untuk tambahan medical check-up next biasanya dari semua medical check-up di Indonesia itu ada mungkin hanya satu atau dua yang kurang jadi biasanya kita cuma nambah 100 RMB atau 200 ribu nah ini untuk gambaran living cost untuk gambaran living cost itu pastinya kalau tempat tinggal asrama kita gak perlu mikir lagi karena itu sudah di cover oleh CGS kemudian nanti kalau kita berumah tangga kita tidak boleh ada di asrama jadi nanti kita sebagai penggantinya kita akan dapat uang pengganti sekitar 1000 RMB atau sekitar 2 juta untuk penggantian biaya asrama gitu tapi untuk tambahan living cost tidak dapat lagi jadi kalau memang mau bawa keluarga bisa saja asal cukup dengan living cost kita kemudian untuk makan makan ini perkiraan kalau di sana kalau di kantin kampus itu 8-15 RMB sekali makan dan jangan khawatir di kantin juga kalau memang muslim ada kantin halal juga kemudian galon sangat murah sekali kemudian transportasi bus karena di sana transportasinya sudah lumayan jadi bus itu cuma 1,5 sampai 2 kuai atau yuan itu sudah bisa menikmati fasilitas bus yang modern kemudian subway juga subway itu kayak MRT-nya itu sekitar 4 kuai atau sekitar 8 ribu sekali jalan kemudian kalau pulsa pulsa HP itu sekitar biasanya pas awal kita langsung paketan jadi bisa apa namanya paket langsung 5 bulan kayak gitu itu lebih enak sekitar 200 RMB kalau nggak salah waktu itu kalau langsung paket 5 bulan kemudian wifi nanti ada wifi China Unicom oke ini jadi perkiraan total living cost kalau kita di region selatan itu sekitar 1 sampai 2 juta itu sudah cukup biaya hidup 1 bulan tapi kalau kita tinggal yang daerah Beijing daerah Shanghai ya harus siap-siap lebih dari itu lebih dari 2 juta sekitar 2 sampai 4 juta next oke ini beberapa pembelajaran ya ya karena disana transportasi yang cukup modern jadi kita ada banyak pilihan transportasi bus taksi kemudian subway ada TT ya TT itu kayak apa namanya taksi online-nya juga kemudian ada Maglif S Maglif Espres ini untuk kereta yang bandara dan jangan kaget kalau disana kita lebih sering jalan kaki karena orang sana suka jalan kaki ya oke dan sistem kesehatannya karena kita mahasiswa dapat asuransi kesehatan jadi nanti sistemnya biasanya reimburse next oke ini kita sharing beberapa pengalaman mahasiswa pengalaman organisasi dan juga untuk yang muslim di Cina jadi biasanya satu kota satu kota itu ada satu masjid saja satu cangsa itu satu masjid biasanya nah biasanya yang perempuan justru banyak juga yang sholat jumat selama di Cina karena itu sebagai ajang untuk silaturahmi sesama muslim gitu dan banyak makanan-makanan Arabian makanan-makanan Islam di masjid ketika hari Jumat jadi kita sekaligus kulineran next oke ini beberapa referensi makanan-makanan halal atau cingsen ini ada kayak shomai-nya gitu boz harganya murah ya cuma 12 kuai kemudian ada lamian ada mifan kalau lamian itu mie kalau mifan itu nasi tergantung apa namanya toppingnya apa kemudian ini beberapa aktivitas keislaman disana next oke ada organisasi muslim di Cina kalau di Changsai itu ada Asma Musin asosiasi mahasiswa muslim di Cina kalau apa namanya organisasi kristen juga ada organisasi yang ada kita mahasiswa Indonesia baru yang kristen next ini restoran-restoran halal ya nah ini PPIT Changsai jadi teman-teman kalau memang butuh informasi untuk nanti kalau memang disana ketika akan berangkat ke Cina kita bisa menghubungi PPIT Changsai dan ini salah satu program PPIT Changsai oke terus untuk detailnya terkait perbedaan yang S3 kurang lebih hampir sama yang dengan S2 ya jadi kalau S3 ini lebih penekanan di study plan biasanya kita kasih gambaran beberapa rencana riset kita gitu di study plan tapi memang itu ter apa namanya kalau saya waktu itu sudah jadi satu sama study plan yang ada isinya itu di dalamnya ada motivation kemudian ada sukses terbesar dalam hidup kita kemudian disitu baru yang terakhir kita gambaran rencana studinya kita gitu dan disitu mungkin kita bisa gambarkan ya rencana kampus terus kenapa memilih kampus itu terus kemudian apa rencana tesisnya jadi kita anggap kita itu sudah tahu detail ketika menulis study plan gitu anggap kita itu sudah mengetahui sasaran yang akan kita tuju sasaran kampus kita di Cina gitu jadi orang akan yakin juri kita juri akan yakin kalau kita ini adalah kandidat yang pas gitu itu itu saja terus biasanya kalau S3 ini beda-beda ya ada yang beberapa kampus yang mensyaratkan untuk interview langsung dengan profesor ada yang tidak kalau waktu itu saya akan apply-nya lewat jalur kedubes saya nggak langsung interview dengan profesor tapi teman saya dia masih harus apa namanya email-emailan sama profesor untuk interview gitu kalau memang dari profesor itu sudah menyetujui dia siap untuk menjadi supervisernya dia baru dia akan dapat ini dari kedubes tapi saya waktu itu alhamdulillahnya tidak oke ini pengalaman yang waktu itu dapat free jalan-jalan dari CGS ya jadi ini semua mahasiswa internasional kita dapat satu trip gratis bareng sama seluruh mahasiswa dari kampus satu kampus dua kampus tiga yang sesama penerima beasiswa gitu oke itu saja dari saya kita lebih banyak diskusi terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum terima kasih mbak ilmi jadi teman-teman kita akan masuk ke sesi tanya-jawab semuanya bisa denger suara saya kan bisa ya kita masuk di sesi tanya-jawab jadi tadi Amel ada pilih pertanyaan pertama yaitu untuk tahun ini dari saudara Argi Afriandi untuk tahun ini ada syarat SKCK saya adanya cuma SKCK mencari kerja kalau bikin lagi waktunya nggak sempat dan ini apakah SKCK yang untuk bisa bikinnya di Mabes Polri atau yang hanya bersetemen melamar beasiswa mungkin tiga inspirators salah satunya kak Fajrin boleh menjawab boleh boleh ya by ilmi by ilmi ya oke karena saya sempat ini juga lihat untuk syarat SKCK ini nanti untuk referensi kepolisiannya kita tidak harus Mabes Polri kok jadi cukup kepolisian setempat udah cukup sebenarnya kalau memang sekarang waktunya mepet nggak apa-apa apa SKCK yang sudah ada itu dipakai juga tidak apa-apa sebenarnya yang penting kan kelakuan baiknya ya karena dia ingin memastikan bahwa kita ini benar-benar kandidat yang tanpa kriminal tanpa riwayat kriminal sama sekali dan di SKCK itu sudah tidak perlu ditranslate lagi karena SKCK kan biasanya dua bahasa ya meskipun biasanya dijawabannya itu hanya bahasa Indonesia gitu nanti kalau bisa di request aja kalau memang ini jadi jawabannya juga ditranslate dua gitu tapi kalau memang nggak sebenarnya cukup tidak perlu ditranslate ulang untuk SKCK oke makasih banyak Kak Ilmi jadi pertanyaan kedua itu dari saudara Rido Surahman dia bertanya waktu itu Tufel yang dipakai ITP atau IBT Kak mungkin untuk Tufel yang kalau yang saya ya saya itu Tufelnya kayaknya kalau nggak salah sih yang ITP saya hanya menyertakan saja dan itu cuma sebagai syarat saya untuk tidak mengikuti kelas yang bahasa Inggris karena kan waktu itu semester 1 semester 2 ada bahasa Inggris dasar dan menurut saya yang bahasa Inggris dasar ini kayaknya mungkin lebih banyak menemukan waktu saya deh soal kan saya juga juga baru waktu itu ya jadinya saya lebih ingin fokus aja ke yang jurusan pelajaran jurusan makanya saya menyertakan yang Tufel saya itu ya seperti itu oke kak makasih kak Fajrin mungkin ini pertanyaan untuk kak Evita boleh dijawab apakah dari saudara Ridho Surahman juga apakah Tufel ITP dapat digunakan untuk mendaftar jenjang S2 kalau boleh berapa nilai minimumnya oke kalau untuk pendaftaran apply CGS menggunakan Tufel ITP bisa untuk S2 karena aku waktu apply juga pakenya ITP bisa oke oke makasih kak Evita terus dari saudara Siulian apakah hanya boleh memilih satu jurusan saja saat apply beasiswa CGS ini siapa yang bisa jawab dari Mbak Ilmi mungkin boleh oke untuk jurusan memang biasanya disitu untuk di aplikasi kita biasanya hanya yang dipilih itu kampus sama jurusan satu jurusan jadi kalau memang dari tiga kampus yang kita pilih diusahakan jurusannya sama biar nanti mereka nggak bingung terus misalnya ada yang mau pindah jurusan dari S1 nya terus S2 nya beda jurusan itu juga harus diperkuat alasannya kenapa memilih pindah jurusan itu kalau perlu ada dukungan misalnya aktivitas kita sebelumnya aktivitas profesional maupun organisasi yang mendukung kenapa alasan kita memilih jurusan itu itu lebih bagus lagi jadi kalau bisa satu jurusan oke makasih banyak Kak Ilmi terus ada yang bertanya lagi mengenai yang tadi yang form type A type B itu Kak apakah boleh mendaftar type A dan type B bersamaan mungkin Kak Kak Evita ya kalau untuk daftar bersamaan setahu aku bisa ya jadi setiap orang itu ada kesempatan lima kali buat nge-play jalurnya jadi kan ada tipe A tipe B tipe C itu bisa secara bersamaan dan itu kesempatannya sekitar tiga atau lima kali setahu aku agak lupa oke kak makasih Kak Evita saya nambahkan dikit Amel oh iya Kak silahkan jadi nanti misalnya teman-teman apply yang tipe A jadi disitu apply lewat website yang CGS tadi tapi kalau memang mau nyoba kesempatan untuk apply langsung ke kampus bisa juga tapi kalau bisa kampusnya itu beda sama kampus yang dipilih saat apply yang jalur kedubas gitu jadi silahkan apply langsung ke kampus tersebut jalur tipe B gitu persyaratannya juga biasanya beda persyaratannya sesuai dengan yang ada di website kampus itu suara saya jelas gak jelas Kak Ilmi oke 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 makasih banyak Kak Ilmi terus ada pertanyaan dari Rinti Gunawan halo Kak mau tanya memang kalau setiap beasiswa selain CGS harus diberikan form JW atau kalau yang online bagaimana mungkin Kak Fajrin ya pasti semua semua beasiswa beasiswa kayaknya memang bakalan nerima form JW karena itu salah satu syarat kita untuk membuat visa jadi nanti kita bakal dikirimin langsung form JW kalau misalnya kita sudah di accept dan diterima oleh kampus yang kita apply seperti itu terima kasih banyak Kak Fajrin terus pertanyaan selanjutnya itu dari saudara Ros saudari Ros Lani Eka untuk lanjut S2 yang tidak online dengan jurusan sebelumnya bagaimana ya misalnya S1 accounting ingin lanjut ke applied psychology mungkin Kak Evita oke ini tadi sudah seperti yang dijelasin by me ya kalau misalkan mau apply inline gitu yang pertama itu bisa tapi tergantung dengan kebijakan universitas masing-masing jadi bisa dicek di universitasnya apakah jurusan master itu menerima dari jurusan beda sebelumnya sewaktu kuliah S1 kalau kayak aku aku pun juga awal S1 itu psychology terus aku S2 ambil manajemen pendidikan itu bisa kalau di CSU dan kalau misalkan ya kayak Mbak Ilmi tadi bilang di mungkin bisa kali ya mungkin bisa kayak misalkan persyaratannya enggak membolehkan tapi teman-teman juga bisa memperkuat dengan alaskan teman-teman kenapa misalkan mau memilih jurusan itu jurusan yang berbeda dari S1 teman-teman gitu halo kak maaf jadi selanjutnya apakah ada secara tertentu kita tidak online dengan jurusan sebelumnya gimana apakah ada secara tertentu kak kita tidak online dengan jurusan sebelumnya untuk S2 enggak begitu kedengeran halo kak kedengeran sudah oke jadi pertanyaan yang sama yang terkait dengan yang sebelumnya apakah ada secara tertentu kak jika tidak online dengan jurusan sebelumnya untuk S2 apakah ada secara tertentu iya itu bisa dicek di masing-masing universitasnya kalau misalkan kayak kasus aku enggak ada sih bisa bisa aja lanjut lagi kak pertanyaan selanjutnya bagi kakak untuk kakak kakak dari saudara Li Chun apakah 4 ada dana terapan di Indonesia ketika ingin apply basis S2 apakah harus ekstensi ke S1 dulu atau gimana kak prosedurnya mungkin kak Fajrin gimana pertanyaannya bentar sorry pertanyaannya apakah lulusan D4 sarjana terapan di Indonesia ketika ingin apply basis S2 harus ekstensi ke S1 dulu atau ke D3 atau gimana kak oke ini kasusnya kayaknya sama-sama sama kayak saya ya cuman saya itu D3 dulunya nah saya D3 tapi saya tidak bisa melanjutkan langsung ke program S2 karena tidak tidak bisa di kayak tidak bisa di ini ya sama beberapa universitas cinanya apalagi sama CSU karena waktu itu saya mendaftar yang di CSU ini nah jadi mungkin saya juga kurang tahu nih sebenarnya ada 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 enggak universitas yang ini mungkin kalau misalnya memang kalian pengen tahu mungkin bisa langsung lihat yang di web yang CSC nya yang untuk yang untuk masuk lewat jalur kampus tapi setahu saya kebanyakan itu kalau misalnya memang mau pakai D3 kalian D3 nya yang D3 di Cina nanti baru S1 nya itu lanjutnya cuma 2 tahun nah itu mungkin masih bisa tapi kalau misalnya untuk yang D4 atau D3 dari Indonesia langsung ke jinjang S2 itu mungkin kesempatannya kecil menurut saya kesempatannya kecil karena ya pengalaman saya seperti itu saya makanya sekarang saya ngulang ke S1 lagi gitu oke kak makasih kak Fajrin jadi ada pertanyaan lagi gak apa-apa ya kak atau udah banyak banget nih pertanyaannya untuk kakak-kak Inspikers banyak yang penasaran soalnya jadi pertanyaan selanjutnya itu apakah ada martikulasi seperti yang berlaku di Indonesia martikulasi kayak penyetaran gitu ya kak mungkin ilmi boleh jawab matrikulasi ya jadi lebih sifatnya bukan matrikulasi sih gak ada sih matrikulasi cuman mungkin kalau memang teman-teman disitu ngambilnya mandarin berarti ada mandarin satu tahun dulu gitu sebelum masuk perkuliahan tetapi gini kalau teman-teman ngambil mandarin harus siap risikonya biasanya kalau memang gak lulus mandarinnya bisa jadi biasiswanya tidak dilanjutkan jadi kalau memang gak lulus mandarin siap-siap kalau harus tidak melanjutkan studinya gitu jadi harus belajar lebih keras ya semangat ini kak Evi tadi luar biasa udah lulus mandarinnya fajrin juga kalau saya ngambil bahasa Inggris harus daripada bayar siswanya gak lanjut mantap ya kakak-kakak inspikers pertanyaan terakhir nih kebetulan ada juga yang bertanya boleh kuliah sambil kerja gak bisa jawab siapa ini saya baru pagi tadi baca beritanya jadi pemerintah China sudah memperbolehkan kita untuk bekerja tetapi cuma untuk mahasiswa S2 dan S3 saja sayangnya untuk S1 belum bisa karena memang yang S1 ini kan lumayan padat ya saya sendiri saya sendiri pernah kelas kelas seminggu itu full satu minggu itu full dan di hari Sabtu dan Minggu saya lab sampai malam jadi ya sekarang sih masih dibuka untuk S2 dan S3 dan itu kerjanya cuma untuk menjadi guru translator aja di sana translator bahasa Inggris kebanyakan seperti itu boleh nambah boleh Kak jadi China itu biasanya agak ketat ya soal ini nanti akun bank kita itu akan dipantau juga oleh China biasanya kalau akun transaksi akun bank kita melebihi sekitar 10.000 RMB di luar uang biasiswa kita itu biasanya udah langsung otomatis di blok di blokir gitu jadi nanti bisa kecek misalnya teman-teman ketahuan sih gak masalah ya ya tapi kalau memang ketahuan terutama yang transaksinya pakai RMB nah itu bahaya bisa jadi takutnya berimbas ke biasiswa kita gitu tapi kalau kayak sekarang karena ada beberapa biasiswa apa namanya eh maksudnya kayak sekarang kan kuliahnya di Indonesia gitu ya dan mungkin agak gak begitu padat jadi sambil nyambi kerja di Indonesia sih gak masalah aja gitu asalkan pakai rekening Indonesia jadi harus cepat-cepat ditransfer ke rekening Indonesia ya Kak pertanyaan terakhir nih Kak maaf semuanya jadi dari saudara Rendy Gunawan ini seperti kasus yang kemarin itu juga di kampus aku katanya kan dapat provinsi dari pemerintah Indonesia apakah boleh dapat scholarship dari Cina juga Kak mengingat kalau tidak salah tidak boleh menerima biasiswa atau terdaftar sebagai mahasiswa di kampus di Cina kayaknya sih masih bisa ya oh sorry masih bisa gak apa-apa Kak siapa aja yang boleh kayaknya sih masih bisa karena pernah kejadian temen juga dulunya itu mahasiswa CSI tapi dia berpindah jadi ngambil biasiswa yang kampus itu bisa cuman kalau ini kan bahasa nih dan berakhirnya tahun ini Agustus ini coba aja apply dulu ya mana tahu rejeki bismillah iya jadi boleh ya saudara Rendy Gunawan coba aja oke kita udah selesai nih teman-teman dengan sesi tanya-jawabnya sebelum mengakhiri acara ayo dong teman-teman install kurs kita open cam dulu kita foto bersama tim media udah boleh gue yang foto oke oke Kak bilang satu dua tiga ya ayo teman-teman open cam ya sekarang ini galeri view harus iya 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 galeri view ayo teman-teman mana nih iya teman-teman open cam li cunce masih belum open cam li cunce felicia siap ya satu dua oke masih sekali lagi sebentar satu dua masih ada slide yang kedua ya maaf satu dua oke terima kasih teman-teman oke terima kasih teman-teman kita sudah di penghujung acara kami segenap pengurus PPIT Cangsa mengucapkan terima kasih banyak untuk mas untuk Kak Fajrin Kak Evita dan Kak Ilmi dan juga teman-teman Instalker semua sampai jumpa di Inspiring Talk kolom 4 berikutnya ya Inspiring Talk Inspiration Inspiration for all oke makasih semua bye bye sukses ya semuanya semoga kita ketemu tahun depan setelah pandemi selesai bisa masuk ke coaching scholar si PPIT Cangsa ya selesai 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 selesai